Shalom, selamat berjumpa di channel Ortodoks Literasi TV. Berikut adalah sinaksarion Jana Suci Maximus Sang Pengaku Iman yang diperingati oleh Gereja Ortodoks pada tanggal 26 Agustus 2024 menurut kalender sipil, tanggal 13 Agustus, menurut kalender gereja. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Jana Suci Maximus Sang Pengaku Iman lahir di Konstantinopel sekitar tahun 580. Ia dibesarkan dalam keluarga Kristen yang saleh. Ia menerima pendidikan yang sangat baik, mempelajari filsafat, tata bahasa, dan ritorika. Ia banyak membaca tulisan kuno dan juga menguasai filsafat dan teologi. Ketika Jana Suci Maximus memasuki dinas pemerintahan, ia menjadi sekretaris pertama, atau asekretis, dan kepala penasihat Kaisar Heraclius, yang memerintah pada tahun 611 sampai dengan tahun 641. Kaisar Heraclius terkesan dengan pengetahuan dan kehidupan kebajikannya. Jana Suci Maximus segera menyadari bahwa Kaisar dan banyak lainnya telah dirusak oleh bidat monotelit, yang menyebar dengan cepat ke seluruh daerah timur. Dia mengundurkan diri dari tugasnya di istana, dan pergi ke Monasteri Krisopolis, di skutari di pantai seberang Bosporus, di mana dia ditonsur sebagai monakos. Karena kerendahan hati dan kebijaksanaannya, ia segera memenangkan cinta saudara-saudaranya. Setelah beberapa tahun, ia dipilih sebagai hegumen monastri. Sebagai hegumen, dia tetap menjadi seorang monakos yang sederhana. Pada tahun 633, atas permintaan seorang teolog, Jana Suci Sopronios, yang kemudian menjadi patriark Yerusalem, Jana Suci Maximus meninggalkan monasteri dan berangkat ke Alexandria. Pada masa itu, Jana Suci Sopronios dikenal sebagai seorang tokoh yang gigih menentang bidah monoteisme. Konsili ekumenis keempat, tahun 451, telah mengutuk bidah monofisit, yang mengakui bahwa dalam diri Tuhan Yesus Kristus hanya ada satu kodrat. Monoteisme mendapatkan banyak pengikut di Armenia, Syria dan Mesir. Ajaran sesat ini menjadi ancaman serius bagi persatuan gereja di Timur. Perjuangan Ortodoks terhadap bidat sangat sulit, karena pada tahun 630, tiga tahta kepatriarkan di Ortodoks Timur diduduki oleh kaum monotelit. Konstantinopel oleh Sergius, Antioquia oleh Athanasius, dan Alexandria oleh Kyrus. Jana Suci Maximus melakukan perjalanan dari Alexandria ke kereta, di mana ia memulai kegiatan kotbahnya. Di sana dia bentrok dengan seorang episkop, yang mendukung pendapat sesat Severus dan Nestorius. Orang suci itu menghabiskan enam tahun di Alexandria dan daerah sekitarnya. Patriark Sergius meninggal pada akhir tahun 638, dan Kaisar Heraclius pun meninggal pada tahun 641. Tahta kekaisaran Heraclius digantikan oleh cucunya, Konstans II, yang memerintah pada tahun 642 sampai dengan tahun 668. Ia seorang penganut ajaran sesat monotelit. Serangan bida terhadap Ortodoks meningkat. Jana Suci Maximus pergi ke Kartago dan dia berkotbah di sana selama sekitar lima tahun. Ketika Pirus Monotelit, penerus Patriark Sergius, tiba di sana, setelah melarikan diri dari Konstantinopel karena intrik istana, dia dan Jana Suci Maximus berdebat panjang. Akibatnya, Pirus secara terbuka mengakui kesalahannya dan bahkan ingin menulis surat kepada Paus Theodor agar menghapus kesalahannya. Jana Suci Maximus bersama dengan Pirus kemudian berangkat ke Roma, di mana Paus Theodor menerima pertobatannya dan memulihkan gelar kepatriarkannya. Pada tahun 647 Jana Suci Maximus kembali ke Afrika. Di sana, di Dewan Para Episkop mengutuk monotelitisme sebagai bidat. Pada tahun 648, sebuah dekrit baru dikeluarkan, yang disebut sebagai tipus tes pistius atau pola iman, yang ditugaskan oleh Konstans II dan disusun oleh Patriark Paulus dari Konstantinopel. Dekrit ini melarang perselisihan lebih lanjut tentang satu atau dua kehendak di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jana Suci Maximus kemudian meminta penerus Paus Theodor, Paus Martin, untuk memeriksa masalah monotelitisme di Dewan Gereja. Konsili Lateran diadakan pada bulan Oktober tahun 649. 150 episkop barat dan 37 perwakilan dari Ortodoks Timur hadir, di antaranya Jana Suci Maximus Sang Pengaku Iman. Dewan mengutuk monotelitisme dan tipus. Ajaran palsu dari Patriark Sergius, Paul dan Pirus dari Konstantinopel, juga dibenci. Ketika Konstans II menerima keputusan konsili, dia memberi perintah untuk menangkap Paus Martinus dan Jana Suci Maximus. Perintah Kaisar baru dapat dilaksanakan pada tahun 654. Jana Suci Maximus dituduh melakukan pengkhianatan dan dikurung di penjara. Pada tahun 656 ia dikirim ke Trakiah, dan kemudian dibawa kembali ke penjara Konstantinopel. Orang Suci dan dua muridnya menjadi sasaran siksaan yang paling kejam. Lidah dan tangan kanan mereka dipotong. Tetapi di sini Tuhan melakukan keajaiban yang tidak dapat dijelaskan. Ketiganya tetap mempunyai kemampuan untuk berbicara dan menulis. Kemudian mereka diasingkan ke skemarum di Sikitya, mereka menanggung banyak penderitaan dan kesulitan dalam perjalanan. Setelah tiga tahun, Allah memberitahukan kepada Jana Suci Maximus waktu kematiannya. 13 Agustus tahun 662. Tiga lilin muncul di atas makam Jana Suci Maximus dan menyala secara ajaib. Ini merupakan tanda bahwa Jana Suci Maximus adalah mercusuar ortodoks selama hidupnya, dan terus bersinar sebagai teladan kebajikan bagi semua orang. Banyak kesembuhan terjadi di makamnya. Demikianlah video kami mengenai Sinaksarion Maximus Sang Pengaku Iman. Semoga Sinaksarion ini dapat memberikan pembelajaran bagi kita semua. Apabila ada komentar atau pertanyaan, silakan dituliskan pada kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga ya. Terima kasih Tuhan memberkati.